Pada pembuatan pakan yang nantinya akan dicampur dengan probiotik Bahan-bahan yang digunakan Antara lain seperti Kulit kopi dengan kandungan 5% dari total seluruh pakan Kemudian probiotik Prebiotik Premix 3% Tetes 1% Ampas tahu 5% Kemudian dedak padi 9% Dan tepung jagung 27% Setelah semua bahan tersedia Maka siapkan alas yang bersih untuk mencampurkan semua bahan Langkah pertama yang dilakukan yaitu Mempersiapkan probiotik Buka bungkus probiotik Lalu campurkan ke dalam botol probiotik Campurkan probiotik ke dalam botol probiotik secara perlahan agar tidak tumpah Dan pastikan semua probiotik tercampur ke dalam botol probiotik Setelah selesai Setelah selesai Tutup botol probiotik dan simpan dalam tempat yang sejuk Probiotik dapat digunakan setelah disimpan selama 1 hari 1 malam Langkah yang pertama yaitu Langkah yang pertama yaitu tuangkan tepung jagung ke atas alas yang telah disediakan Lalu campurkan dengan dedak padi Setelah tercampur Setelah tercampur Kemudian tuangkan kulit kopi dan premix Pastikan semua bahan tersebut teraduk dengan merata Apabila sudah diaduk Lalu campurkan dengan ampas tahu Lalu tuangkan tetes Dan campurkan dengan semua bahan yang telah diaduk sebelumnya Setelah itu tambahkan probiotik 10 ml untuk setiap 10 kg pakan yang dibuat Lalu aduk dan campurkan dengan merata Taruh di wadah dan siap untuk diberikan kepada ternak Selain itu probiotik juga dapat digunakan untuk air minum ternak Tiap 10 ml probiotik dapat dicampurkan ke dalam 1 liter air Setelah tepat 10 ml Setelah tepat 10 ml Maka campurkan dengan 1 liter air Dan diaduk secara merata Air minum yang telah dicampurkan dengan probiotik Dapat langsung disajikan untuk ternak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.